Terima kasih sebelumnya, saya akan disampaikan kepada Bapak Dr. Haya Biputra yang telah berkenan tadi mengawali acara dan juga dukungan dari Diripurat P3M atas terselenggarannya sharing session pada pagi hari ini dengan mengangkat tema perilaku adaptif di era pandemi. Kemudian hari ini, sesuai dengan tema yang kita sudah sepakati untuk kita bahas, luar biasa adalah bahwa peserta berasal dari seluruh Indonesia, ada yang dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, kemudian di Manusa Tenggara, juga Sulawesi, dan yang paling jauh dari Mimika dan Jayapura, Papua. Luar biasa sekali. Terima kasih atas persipasi dari para peserta. Kami sangat senang bisa kembali hadir dan rutin nantinya akan ada banyak acara seri fisik atau pembebinar yang akan terselenggara oleh B3M maupun oleh berbahagia di situ. Kemudian hadir juga para narasumber. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama kepada Ibu Dr. Milda Wani. Selamat pagi, Ibu Milda. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat sehat. Selamat sehat selalu. Mungkin saya bisa say something dulu kepada para peserta sebelum kita lanjut lagi. Baik. Terima kasih, Mas Adi, waktunya. Jadi, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, teman-teman yang selama ini sudah mendukung dan meluangkan waktu untuk menghadiri acara sharing, acara diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melangsungkan acara kita, tuntas, sampai pada waktunya. Amin. Terima kasih, Mas Adi. Oke, terima kasih, Ibu Milda. Kemudian narasumber saya yang kedua, saya ingin menyapa Ibu Dr. Akik Jayanti. Selamat pagi, Ibu Akik. Selamat pagi, Mas Adi. Senang sekali, ada kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak-Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke. Belum pernah ini, Mas, saya seperti ini bisa ketemu dengan teman-teman semua. Kayaknya yang akhir ini juga banyak senior-senior saya ini. Terima kasih, Mas Adi. Selamat pagi. Semoga semua kita sehat. Baik, acaranya starting session, nanti akan juga ada sesi testimoni dari peserta yang akan menyampaikan testimoni tentang berlaku adaptif yang mereka alami. Kemudian juga dalam kesempatan ini, saya akan bagikan buku. Yang pertama adalah buku Perbanas Reborn, 4.0, 50 Ton Perbanas. Dan yang buku kedua adalah Kepatuan Sutarela, Wajib Pajat Jakarta. Buku ini akan diberikan kepada para peserta yang nanti tertilih, yang bisa memberikan testimoni ataupun tanggapan dan juga pertanyaan kepada para narasumber. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. CV dari pembicaraan pertama, Ibu Dr. MMT Susu Setianing Mildewani. Beliau lahir di Semarang, 12 Juli tahunnya sekian, nggak bisa disebutin ya. Masih muda pokoknya. Kemudian beliau menyelesaikan S2 di University of West Florida, USA. Kemudian S3-nya dari UPI, GAI. Dan selain dosen di Perbanas, beliau juga seorang sekolor. Sehingga sangat kompeten untuk menyampaikan materi yang saat ini. Kemudian, sebagai dosen, beliau aktif mengajar sejak tahun 1989. Mengajar di beberapa perguan tinggi ternama. Sebelum di Perbanas, juga pelarang buana di beberapa perguan tinggi yang besar di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian, yang kedua, saya akan sampaikan CV Ibu Dr. Atik Jayanti, MAKCA. Beliau asli Jawa Timur ya, Bu ya. Kemudian, menyelesaikan S1 dari Unbrau, Malang. Di bidang akuntansi S2 di UI, Jakarta pada tahun 2006. Dan S3 kembali ke Malang, dari Jawa, di tahun 2018. Dan saat ini, Ibu Dr. Atik Jayanti, selain dosen, juga merupakan ketua program studi magister akuntansi dan pendidikan profesi akuntan di Perbanas Institut. Oke. Mengawali, saya ingin memberikan prolog terlebih dahulu bahwa mengapa perilaku adaptif ini di era pandemi ini perlu didiskusikan. adalah bahwa, secara gambar umum, bahwa COVID-19 telah menjadi global pandemi dan menurut data terakhir dari WHO sudah tersebar di 216 negara dengan jumlah orang yang terinfeksi hampir 12 juta jiwa. Dan banyak negara sudah memberikan banyak langkah strategis bagaimana menangkal maupun menahan atau menghentikan penyebaran ini. Indonesia naik peringkat menjadi posisi tiga di Asia, dan dengan jumlah penderita 70 ribu jiwa. Dan sumber terakhir yang kami peroleh, angka yang kemarin, bahwa jumlah penderita mencapai kekurangan tertinggi sebanyak 267 orang per hari di hari kemarin, Kamis, pada 9 Juni. Pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam upaya, dengan membentuk regulasi, dengan bentuk kepres, peraturan menteri, kemudian membentuk impus tugas yang sudah bekerja keras menangani masalah ini. Dan kita berharap bahwa kondisi ini bisa terus akan membaik dari orang-orang. Global pandemi telah merubah wajah dunia, termasuk juga adanya perubahan perilaku adaptif pada masyarakat. Nah, perubahan perilaku adaptif ini baik individu, kemudian perilaku sosial kemasyarakatan, dan juga dalam bidang bisnis, baik barang ataupun jasa. Nah, dalam sharing session ini, sangat relevan materinya, dan kita akan bahas bersama. Nah, untuk narasumber yang pertama, Ibu Dr. Bildawani akan menyampaikan materi tentang penumbuhkan awareness perilaku adaptif, yang akan melihat dari perspektif psikologi, sosial, dan juga berbagai teori dari hasil penelitian yang telah Ibu Lida lakukan. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Adi Jayanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan compliance behavior dalam akuntansi, perubahan perilaku yang adaptif, yang juga secara nyata telah berlaku dalam bidang akuntansi, disertai dengan beberapa contoh dari hasil penelitian Ibu Adi. Baik, para peserta, Ibu Bapak dan seluruh peserta, waktu akan kami berikan kepada Ibu Dr. Bildawani untuk menyampaikan materinya. Ibu Milda sudah siap? Ya. Sudah siap, Ibu ya? Oke. Ibu, waktunya 15 menit maksimal, Bu. Silahkan dimulai. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Teman-teman sekalian, izinkan saya panggil dengan teman-teman sekalian ya. Sekali lagi, ini penekanan kita, penekanan kami pada siang hari ini bukan pada model webinar, tetapi lebih pada sharing gitu ya. Jadi bukan karena kami lebih ahli, tetapi kami akan mengajak dengan materi yang kami susun, mengajak supaya nanti ada diskusi gitu ya, tentang topik yang diangkat pada pagi kali ini, berperilaku adaptif di era pandemi. Nah, sebetulnya topik ini berawal dari situasi yang dialami kita bersama gitu ya. Apa sih sebetulnya yang sedang terjadi? Tiba-tiba saya nggak bisa pergi ke kampus. Tiba-tiba saya tidak bisa pergi ke pasar secara bebas. Saya nggak bisa pergi ke tempat-tempat yang saya sukai, tempat wisata, tempat rekreasi gitu ya. Nah, berawal dari situ, maka kemudian saya berpikir, jadi tema yang diangkat tepat dan rasi untuk situasi yang kita alami pada saat sekarang ini. Nah, jadi situasi yang kita hadapi itu karena adanya pandemi. Tadi Mas Hadi sudah menyinggung. Sementara pandemi itu apa? Pandemi itu sendiri adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara dan umumnya menyerang banyak orang. Untuk paparan kali ini, saya dibantu oleh Pak Yayo untuk menayangkan materi. Mungkin bisa ditayangkan materinya, Pak Yayo? Kita tadi, ini judul, jadi pagi, judul kita untuk diskusi pada hari ini. Dan kemudian kita, situasi pandemi ini, yang berikutnya Mas, digambarkan dengan sangat cantik oleh seseorang yang berupa video ya. Nah, terus saja Mas Yayo. Jadi, kita lihat bersama-sama video yang akan kita, yang akan menggambarkan situasi kita pada situasi kali ini. Silahkan Mas. Sebelum latihan ini ya, di videonya. Banyak dari kita berpikir ketika semua ini berakhir, virus corona akan nanyap dari muka bumi dan dunia akan jadi normal lagi. Persis seperti sebuah jalanan mulus yang terganggu dengan polisi tidur yang dibuat ketinggian. Sayangnya nggak begitu. Ada artikel terkenal banget dari seorang Thomas Pueyo. Di dalamnya, dia membahas akan dengan baik sebuah konsep dunia setelah wabah corona yang namanya The Hammer and The Dance. Bagian pertama, The Hammer, itu artinya tindakan keras pemerintahan memartil kurva supaya gepeng. Contoh paling umumnya adalah dengan lockdown, kalau di kita yang namanya PSBB. Tapi sudah pasti umat manusia dan roda ekonomi yang membuatnya hidup serta interaksi sosial yang membuatnya waras, tidak bisa selama-lamanya ditutup. Jadi, periode The Hammer suatu hari pasti harus berakhir. Nah, disitulah kita akan masuk periode kedua, The Dance, atau berdansa. Maksudnya, walaupun setelah lockdown atau PSBB diangkat, kita akan harus tetap hidup berdampingan dengan ancaman virus itu di sekitar kita. Pintar melangkah, menghindar mundur, dan melangkah maju seperti sebuah dansa cerdas dengan seorang lawan. Mau nggak mau, hidup waspada dan berbeda, sampai suatu hari di masa depan sebuah vaksin ditemukan. Jadi, jalan mulus tadi sayangnya nggak akan kembali mulus setelah polisi tidur. Tapi jalan itu akan berkerikil dan berbatu sampai di suatu titik di depan, baru dia akan mulus lagi. Contoh dansa yang paling mudah, semua orang harus menggunakan masker mulai dari sekarang. Kebersihan diri harus lebih dijaga, sering cuci tangan adalah keharusan. Dansa yang lebih susah dilakukan, aturan-aturan sosial disensi di tempat umum harus diberlakukan. Kegiatan dengan kerumunan besar sementara dipiadakan. Bepergian, apalagi antar negara, harus sangat dikendalikan. Dan yang paling penting, testing harus bisa dilakukan dengan murah dan mudah tersedia di mana-mana. Akan butuh bulanan dan mungkin tahunan sampai kita betul-betul bisa aman berdesak-desakan di lift, konser, dan pasar. Mungkin ini sesuatu yang banyak dari kita tidak siap untuk dengar. Tapi semoga, dengan mendengarnya sedini mungkin, kita bisa lebih kuat ketika menghadapinya nanti. Jadi itu yang saya rasa itu video ini menggambarkan situasi kita secara cantik gitu ya. Jadi pandemi ini membuat kita harus berhenti dan peristiwa ini seperti hammer gitu ya. Tiba-tiba kemudian mendadak dan kita tidak bisa kemana-mana. Nah, ada upaya-upaya untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian. Seperti pada, apa namanya, sesuai dengan pembelajaran kita, setiap kali manusia diadakan pada satu situasi, pasti manusia akan berusaha untuk melakukan cara mengatasi situasi tersebut. Nah, salah satu cara yang dilakukan, diupayakan oleh pemerintah, itu adalah dengan adanya PSBB, pembatasan skala besar gitu ya. Pembatasan sosial berskala besar. Yang menyebabkan orang harus menghindari kerumunan. Karena situasi yang kita hadapi itu berawal dari penularan virus dari satu orang ke orang lain. Maka itulah alasannya mengapa orang harus diam di rumah. Dan intinya, diam di rumah itu adalah melakukan physical distancing. Jaga jarak yang harusnya 1 meter sampai 2 meter. Hindari kerumunan. Kemudian duduk pun, sekarang kita juga harus menjaga jarak ya. Di kampus, di restoran, di tempat, di rumah pun, kita juga harus mengupayakan itu. Nah, salah satu konsekuensi dari perubahan-perubahan itu, yang paling dominan kita lihat dan kita alami bersama, adanya perubahan fungsi rumah. Kita kenal sekarang istilah home office. Rumah berubah fungsi menjadi kantor. Kemudian mau tidak mau, karena kita di rumah, maka bapak juga harus meluangkan waktu juga untuk menemani anak-anak yang harus belajar di rumah. Ibu yang selama ini bekerja di luar, juga harus meluangkan waktu untuk memperhatikan putra-putrinya belajar di rumah. Kemudian juga parenting itu mengalami perubahan. Berikutnya, Mas Nyayo, slide berikutnya. Nah, perubahan-perubahan itu, mau tidak mau, akan terus kita alami. Nah, timbul yang ini terjadi, apa sih sebetulnya yang dialami oleh banyak orang? Timbul berbagai reaksi. Salah satunya itu bosen, yang sering muncul ya, di beberapa orang. Saya juga pernah suatu saat merasa bosen. Jenuh sekali tinggal di rumah, yang apalagi pada awal-awal kita tidak boleh pergi kemana-mana. Hanya bergerak dari kamar, keluar, ke dapur, balik lagi ke kamar, ke ruang tamu, dengan gerakan yang sangat terbatas. Akibatnya badan itu terasa sakit semua. Nah, ini juga yang perlu dikaji. Beberapa saat yang lalu, pada saat kita masih beraktifitas di luar, kita pengen sekali dapat libur yang panjang. Nah, begitu sekarang kita dapat libur dalam tanda kutip, yang sangat panjang, ada keinginan untuk beraktifitas. Ke kampus, ke kantor, ke sekolah, gitu ya. Dan itu. Kemudian, akibat lain yang dialami, karena belajar di rumah, pulsa membengkak, tagian listrik meningkat. Adik-adik mahasiswa, anak-anak merasa banyak PR. Nah, ini perubahan-perubahan atau peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama. Nah, yang berikutnya, Mas Hayo. Sementara di satu sisi, satu situasi yang membuat kita harus menjaga jarak, itu yang disebut physical distancing, itu ditengarai sebagai salah satu upaya yang paling efektif untuk melakukan atau mengurangi penularan virus yang sangat agresif ini ya. dan itu diutarakan oleh US Center for DC Control. Oke, berikutnya. Jadi, physical distancing itu tidak ucuk-ucuk, tapi itu juga sudah melalui penelitian-penelitian yang panjang. Berikutnya, Mas Hayo. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, secara umum, manusia itu dikaruniai kemampuan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Silahkan lanjut, Mas Hayo. Penyesuaian-penyesuaian. Dan, kita ketahui sekarang penyesuaian itu meliputi dari cara berpakaian. Karena kita sekarang banyak tinggal di rumah, maka kita lebih banyak membutuhkan daster atau baju rumah daripada baju untuk bepergian ke kantor. Yang berikutnya, Mas Hayo. Kemudian juga ada penyesuaian dari cara berinteraksi. Karena kita tidak harus, tidak boleh, atau harus menghindari keremunan, harus menjaga jarak, maka kita sekarang, yang tadinya saya dengan Bu Ati, tiap kali ketemu harus, eh bukan harus, otomatis gitu ya, bersalaman, kemudian berpelukan, bahkan cipika-cepiki, sekarang harus dijaga. Kita masing-masing harus mengupayakan salam dari jarak jauh. Yang sekarang dikenal dengan salam namaste. Itu interaksi mengalami perubahan. Kemudian juga tadi sudah disinggung cara belajar atau cara bekerja. Yang sekarang lebih banyak difasilitasi dengan online. Atau kita kenal juga belajar, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya, Mas Hayo. Yang berikutnya. Nah, pola-pola yang kita alami, ini seperti ditampilkan dalam gambar secara statik sekarang. Tadi juga dikatakan oleh Mas Adi sebagai moderator. Kita sekarang keluar kemana-mana harus memakai masker. Bukan hanya masker sekarang. Sekarang juga ada face shield. Itu yang di gambar sebelah kiri atas saya ini. Dan bahkan sekarang ada yang disebut baju yang bisa dipakai untuk perlindungan keluar. Seperti ini. Karena seperti diketahui, kita tidak cukup hanya namaste. Tetapi juga kita memerlukan perlindungan-perlindungan diri. Ini APD, alat perlindungan diri. Kalau saya mengatakan, saya kenal produksi ini dari salah seorang teman SMP yang memproduksi. Jadi ini juga sudah pernah saya kenakan beberapa kali ke kampus, ke bank, bahkan digunakan pada saat putri saya juga menggunakan motor. harus beperfian. Jadi itu cara berpakaian. Yang berikutnya, selain cara berpakaian, beberapa restoran sekarang memang sudah membuka diri. Salah satu contoh yang saya tampilkan itu restoran yang ada di Jerman. Jerman merupakan negara pertama yang membolehkan orang untuk datang ke restorannya walaupun dengan jumlah yang terbatas. negara yang pertama. Kemudian, tetapi mereka menerapkan yang disebut protokol kesehatan. Itu ada kemudian. Langsung saja yang berikutnya, Mas, untuk ditampilkan. Kemudian juga cara duduk. Cara duduk itu harus berjaga jarak. Dan ini juga saya temui di Indonesia, di Jakarta, maksud saya, pada saat kita datang ke restoran, posisi duduk, posisi bangku itu sudah ditata dan kita tidak boleh memindahkan posisi kursi semau-mau kita. Karena itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan dari gugus tugas. Baik, ini saya skip saja. Sekarang yang slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Nah, saatnya kita harus melakukan adaptasi. Time to adapt. Di sini dikatakan, saya memang tidak bisa mengubah arah angin. Namun, saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya. Itu dikatakan oleh Jimmy Dean. Nah, kemudian juga time to adapt itu berkorelasi dengan perilaku adaptasi. Yang berikutnya, Mas. Slide-nya. Perilaku adaptasi itu apa? Tadi dalam perjalanan menuju ke kampus, ada mahasiswa yang masih bertanya, Bu, apa sih sebetulnya materinya? Nah, perilaku beradaptasi itu dirumuskan sebagai perilaku di mana seseorang harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi baru yang dihadapi. Dan oleh karena itu, manusia juga harus melakukan keselarasan dengan keadaan yang dilakukan. Perilaku adaptasi ini dari kajian-kajian teori dikatakan merupakan keunggulan manusia untuk survive, survivalitas. Dan itu dituliskan bahwa manusia memang dikaruniai kemampuan melakukan penyesuaian dan adaptasi supaya dia mampu menyalaraskan dirinya dengan situasi yang dihadapi. Kemudian lebih lanjut, dalam perilaku beradaptasi, itu ada kesadaran yang terus-menerus yang harus dilakukan untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian. termasuk tadi baju, penyesuaian dalam berinteraksi, kemudian juga dalam menghindari kerumunan. Sehingga disebut ada sampai ketemu kebiasaan-kebiasaan baru atau new habitus. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, perilaku adaptasi ini merupakan salah satu variable yang saya teliti pada saat saya menulis disertasi. Indikatornya dalam perilaku adaptasi itu ada tiga. Mudah-mudah terbaca ya, ini tulisannya kecil sekali. Indikator di dalam perilaku adaptasi itu ada komponen pengetahuan, kompetensi individu dalam pengetahuan, strategi yang perlu dilakukan, dan skala prioritas yang harus dipilih. Karena kita mempunyai beberapa skala prioritas. Nanti ini akan saya elaborasi pada saat sesi tanya-jawab saja. Oke, baik. Yang berikutnya, di dalam perilaku adaptasi, seperti supaya kita mampu melakukan adaptasi, maka diperlukan mindset atau pengetahuan. Pengetahuan itu diperlukan untuk memahami. Sebetulnya apa sih yang kita hadapi ini? Sampai kapan? Di dalam video tadi ditanyakan sampai kapan kita itu akan mengalami peristiwa yang seperti hammer? Sampai kapan kita harus berdansa dengan situasi ini? Nah, kemudian dari pengetahuan yang kita miliki, kita seyogianya mampu melakukan analisis, mengkaji manfaat-manfaat dan sekaligus kerugian yang kita hadapi. Di dalam analisis ini sekaligus kita harus mampu melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan, yang kita hadapi, dan kemudian ancaman. Sekaligus kalau kita bicara peluang, saat sekaligus ada yang disebut ancaman. Nah, dari mindset dan pemahaman, kemudian kita berperilaku yang disebut perilaku adaptasi. Dan diharapkan dari perilaku adaptasi tersebut, kita mampu melakukan penyelesaian-penyelesaian sehingga muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kalau pakai masker itu nggak usah harus dipikir-pikir ya. Begitu keluar dari rumah, kita sudah menyiapkan masker. Begitu kita temukan teman, mau berpelukan, kita harus kemudian menyahari kita harus menjaga jarak, sehingga kita tidak jadi berpelukan, tapi cukup mengirimkan salam, namaste, salam dari jauh. Demikian. Kemudian, untuk terciptanya satu perilaku tertentu, slide berikutnya Mas Syahyok. ini kita perlu secara teori di dalam pebentukan perilaku itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara tersebut adalah cara yang bertahap dan cara frontal. Kalau bertahap kita melakukan penyesuaian secara proporsional. Tidak ujuk-ucuk, tapi kita hari ini lupa pakai masker, besok kita coba lagi. Dan itu juga bisa dilakukan dengan pemahaman dari orang lain. Kalau cara frontal, itu sekaligus kita otomatis kita bisa keluar langsung kita pakai masker. Kemudian sampai terbentuk habitus baru atau habit baru yang pasti ada plus minus. Baik, slide yang berikutnya. Sebagai bagian dari penyesuaian, maka kita ini ada tujuh barang yang wajib dibawa di dalam tas kita, dalam keseharian kita sehari-hari. Dan itu himbauan dari BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa itu tujuh barang tersebut? Di antaranya adalah peralatan makan, kemudian peralatan untuk ibadah. Kalau teman-teman selama ini saja dah itu bergantian, maka sekarang dihimbau dengan amat sangat untuk memakai peralatan sendiri. Tujuannya apa? supaya kita tidak menularkan. Nanti ada tujuh itu. Kemudian juga helm sekarang harus bawa sendiri. Kemudian ada juga nanti baju pelindung seperti tadi. Kemudian juga ada hand sanitizer dan yang perlu kita bawa untuk melindungi diri kita sendiri. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya karena saya sudah mendapatkan warning dari Mas Adi sebagai moderator, maka saya tidak akan berpanjang-panjang. Tetapi ini sebelum kita akhiri, ini ada tujuh barang tadi, masker, kemudian hand sanitizer dan yang lain-lain itu tadi. Baik. Alat minum dan kemudian perlengkapan ibadah, kemudian touchback, caranya kita tidak boleh bawa tas plastik dari apa namanya store ya. Baik. Nah, sebelum saya akhiri, saya menyampaikan satu slide yang berisi apa sih sebetulnya tujuan saya untuk menyampaikan paparan materi tersebut sebelumnya, Mas Hayo. Nah, tantangan kita, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian dan mengajak teman-teman, ada adik mahasiswa, kolega, dan semuanya saja yang ada di sekitar. Kita harus menjadi agent of change. Baik. Jadi, walaupun restoran sudah dimuka, kita sudah ke kampus, tapi ingat bahwa ini seperti gambar yang ada di sebelah kiri saya, situasi belum normal. Kita harus menyadari bahwa situasi yang kita hadapi adalah situasi pandemik. Kalau Bapak-Ibu rajin mengikuti pergerakan kasus dari gugus kendali itu ya, itu dari hari ke hari sepertinya masih terus bertambah. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk menjadi agent of change. Apa itu agent of change? Agent of change itu agent yang membawa perubahan. Nah, ajakan ini selaras dengan ajakan yang dikemukakan oleh Dorothy Gordon, Kepala Biro Informasi for all program UNESCO, yang mengatakan bahwa kita semua orang perlu mengedukasi masyarakat. Ya, caranya tadi yang sederhana pakai masker. Kemudian juga memberdayakan masyarakat, mengajak orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, beradaptasi dengan perilaku yang baru. Kemudian penting untuk melakukan pilih dan pilah informasi, kritis terhadap situasi atau konten berita, dan yang paling penting dalam melihat berita atau itu melakukan sharing dan sharing. Check and reject. Nah, keberhasilan perilaku berikutnya, Mas Ayok, keberhasilan perilaku adaptasi ini ditentukan oleh perilaku patuh. Nanti akan dieksplore secara komprehensif oleh narasumber kedua, oleh Ibu Arti. Perilaku patuh ini, yang berikutnya, Mas Ayok, rupanya itu menjadi salah satu tanda atau tarat atau syarat supaya perilaku adaptasi kita ini bisa berlangsung dengan mulus. Boleh slide yang berikutnya, Mas Ayok? Sebelum, jadi perilaku adaptif nanti akan disertai berhasil dengan perilaku patuh, dan perilaku patuh salah satu bentuk perilaku yang menandai keberhasilan perilaku patuh. Saya akan akhiri paparan saya dengan slide yang terakhir yang saya tampilkan. Boleh tolong Mas Ayok slide berikutnya. Bahwa ini ada kutipan yang saya ambil dari Albert Einstein. The measure of intelligence is the ability to change. Jadi keberhasilan kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu memang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat inteligensi seseorang. demikian yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa explore dan kita bisa elaborasi paparan saya pada saat sesi tanya-jawab. Oh iya, Mas Moderator, Mas Adi, perlu saya sampaikan barangkali nanti kita cek ya apakah Ine yang akan ikut hadir untuk sesi sharing sudah hadir dan Pak Adi Sukir juga yang kolega psikologi saya. Terima kasih Mas Adi, waktunya saya kembalikan kepada Moderator. Terima kasih Ibu Nilda luar biasa materi yang disampaikan yang melihat dari perspektif psikologi dan sosial tentang bagaimana manusia harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah khususnya di era panjang ini. baik, waktunya sekarang saya akan sampaikan kepada Saros Mersa yang kedua Ibu Dr. Adi Jayanti sama sejarah Ibu Nilda Wani bahwa Ibu Adi akan menyampaikan materi berkenaan dengan perilaku adaptif yang berhasil yaitu kepatuhan di bidang kondansi yang mana akan dibawakan dalam waktu maksimal 20 menit ya Ibu Adi. Bapak Ibu silakan Ibu Adi waktunya. Ya, baik. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para mahasiswa, Bapak Ibu peserta sharing session yang saya banggakan. Jadi, semoga kita semua sehat dengan timah. Barangkali saya share screen dulu. Bapak Ibu kelihatan Mas? Mbak Mildas kelihatan ini? Kelihat, kelihatan. Udah tampil. Siap, siap. Baik. Bagian saya pada sharing session ini adalah memberi contoh perilaku patuh di bidang akutansi. Jadi, sebetulnya era saat ini itu penelitian-penelitian di bidang akutansi itu sudah merupakan irisan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Misalnya, akutansi dengan pasar modal. Ini yang paling dekat hubungan variabel yang paling dekat. Jadi, variabel akutansi seperti kualitas laba, likuiditas, leverage, itu rasio-rasio keuangan dikaitkan dengan kinerja perusahaan publik yang diukur dengan harga saham. Kemudian, banyak juga penelitian mengenai reaksi investor atas pengungkatan finansial reporting. Seperti itu. Kemudian, kalau akutansi dengan SDM, misalnya ini, penelitian mengenai sistem pengungkatan kinerja terhadap relevansi pekerjaan. Misalnya, kemudian, kalau akutansi dengan psikologi, itu biasanya menyangkut masalah perilaku seseorang. Misalnya, penelitian mengenai gender. Jadi, istilahnya keberanian mengambil risiko audit antara akuntan pria dan wanita itu bagaimana? Banyak seperti itu. kemudian pada penyusunan anggaran. Sebetulnya, itu juga ada masalah perilaku di situ. Karena di anggaran itu kan sebetulnya tidak saja menyusun sebagai data keuangan, tetapi di situ menyangkut perilaku pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan anggaran itu, termasuk pihak yang mengekskusi. Jadi, di situ bisa terjadi budget select. Artinya gini, misalnya, saya itu sudah mampu menjual seribu unit, maka saya akan menikgu mati-matian supaya saya dikenai target 850 saja. Sehingga nanti kalau misalnya saya itu dievaluasi kinerja saya, pasti saya akan melampaui target. Itu seperti itu. Nah, untuk berikutnya, saya ingin menyampaikan mengenai unsur perilaku, tapi saya mengambil contohnya di bidang perpajakan. Jadi, karena paling mudah untuk menjelaskan. Itu nanti bisa kita analogikan dengan bidang-bidang yang lain. Dan saya karena pernah juga meliti hal ini. Jadi, istilahnya kalau saya memberikan contoh itu nanti lebih mudah. Jadi, kalau saya boleh cerita, jadi pada awalnya, seseorang patuh dalam wear pajak itu, itu kan diduga karena masalah ekonomi. Jadi, di sini wasi pajak itu unggahan wear pajak karena mereka mengaku tidak mampu. Padahal sebenarnya banyak juga yang mampu. Jadi, dengan demikian, kepatuhan itu pada saat itu asalnya itu dari eksternal. Oleh karena itu, kemudian otoritas menerapkan bentuk-bentuk pencegahan yang dapat mencegah agar wasi pajak ini jerak. mereka akan dikenai sanksi yang berat terus ditakut-takutin untuk diperiksa. Karena kan pada dasarnya seorang ini tidak mau diperiksa. Berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Keadaan ini dijelaskan oleh teori jerak atau deteran teori. Jadi, menurut teori jerak, kepatuhan itu sebenarnya asalnya dari eksternal seseorang. Berikutnya, sebenarnya itu patuh itu tidak melulu karena unsur eksternal. Bisa juga muncul dari sisi internal seseorang. Sudah banyak penelitian, tapi ini saya mengambil contoh. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan kawan-kawan. Di sini menunjukkan bahwa kepatuhan itu munculnya dari niat-niat seseorang untuk patuh. Kemudian dari togler dan seneider. Di situ menunjukkan bahwa tingkat religi seseorang itu dapat mempengaruhi kepatuhan. kemudian penelitian mustika sari. Itu menunjukkan bahwa teks profesional yang memiliki kewajiban merah yang tinggi, tingkat kepatuhannya juga tinggi. Dan sebaliknya seperti itu. Kemudian salehi dan kawan-kawan di sini juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak itu terkait dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Jadi dengan demikian sebetulnya sudah banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa perilaku patuh itu sebetulnya tidak saja didasarkan oleh variable eksternal tetapi juga muncul dari sisi internal waktibatan itu sendiri. Dan perilaku demikian itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh teori perilaku terencana. Jadi menurut teori perilaku terencana di sini kepatuhan itu sebetulnya didasarkan oleh keyakinan individu, kemudian keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol perilaku. Jadi kalau keyakinan individu menunjukkan bahwa diri seseorang itu ada kepercayaan sehingga dia itu berniat untuk patuh karena mereka itu paham, sadar atas konsekuensi tertentu. Jadi karena pemerintah itu menguntukkan dana maka dia berniat membantu dan seperti itu. Terus juga misalnya ada keinginan membantu orang lain caranya dengan membayar pajak biar pemerintah saja yang ngatur seperti itu. juga sudah ada kewajiban dalam diri sendiri artinya kewajiban yang munculnya dari diri sendiri bahwa saya harus bayar pajak karena saya sudah menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dan di negara-negara maju tingkat persadarannya itu sudah cukup baik dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian kalau keyakinan normatif disitu menunjukkan bahwa sebetulnya ekosistem di lingkungan wajib pajak itu patuh kita jadi patuh jadi sebetulnya kalau tetangga-tangga kita patuh kita jadi ikut patuh jadi istilahnya disini tekanan sosial itu dapat mempengaruhi seseorang untuk berpilaku patuh. Dan yang ketiga adalah mengenai kontrol perilaku jadi istilahnya seseorang ini memang mampu mempunyai kontrol terhadap perilaku yang akan diambilnya. Itu teori perilaku terencana. Kemudian kepatuhan itu sebetulnya berkembang lagi yang bisa dijelaskan oleh teori slippery slope framework teori SSF. Jadi menurut teori SSF disini apabila ini ya jadi istilahnya teori SSF ini menunjukkan bahwa kepatuhan itu digambarkan sebagai kekuatan tarik-menarik antara the trust dan the power of authority. Jadi kalau misalnya kekuatan otoritas itu tinggi gitu ya terus kemudian kepercayaan wajib-wajib tinggi maka kepatuhan itu berada di posisi teratas disini gitu dan akan merusut turun ke bawah turun ke bawah merosot gitu ya diiringi turunnya kekuatan otoritas di situ lain dan turunnya kepercayaan di situ lain di gambar ini sebetulnya juga bisa kita lihat gitu ya bahwa sebetulnya kalau kekuatan otoritas ini powerful gitu ya meskipun tidak ada kepercayaan itu bisa patuh juga wajib-wajib tetapi kepatuhnya itu sifatnya dipaksakan terpaksa patuhnya dan di sisi lain apabila ini apa sebaliknya jadi tingkat kepercayaan wajib-pajak ini tinggi meskipun power dari otoritas itu lemah bisa patuh juga dan ini disebut dengan kepatuhan sukarela jadi sebetulnya patuh karena paksaan atau tekanan itu sebetulnya yang malah memuculkan celah gitu ya untuk menghindari ketentuan yang sudah diketapkan misalnya di dalam transfer pricing transfer pricing itu kan susah sekali dibuktikan gitu ya kenapa? karena bukti-bukti itu mendukung transaksi gitu tetapi di situ ada transfer pricing gitu masalah di situ kemudian misalnya apa namanya manajemen melakukan manajemen laba jadi laba itu dibuat smoothing gitu ya dibuat rata gitu supaya tidak terlalu berfuktuasi karena kan bisa menarik perhatian otoritas kan jadi istilahnya apa namanya tekanan itu malah sebetulnya bisa dicari celahnya gitu oleh para wajib aja sifatnya itu terpasang jadi sebetulnya yang paling bagus adalah sifatnya voluntary gitu ya kalau voluntary itu kan berarti lebih murah lebih efisien karena tidak perlu menyediakan seberangkat alat kontrol yang digunakan untuk memastikan ketidakpaktuan seseorang dengan demikian apa namanya juga ini ya pada standar akutansi keuangan standar akutansi keuangan dulunya kan kita arah di blagnya itu kan ke ini US GAAP US GAAP General General Accepted Accounting Principle yang diguarkan oleh FASBI FASBI ini Dewan Pembuat Standar yang di Amerika dulu kita arahnya Amerika itu boleh dibilang dia itu lebih rule-based gitu ya kemudian sejak tahun 2008 kita gitu ya Indonesia berbalik arah kiblatnya kita menuju ke IFRS IFRS ini dikeluarkan oleh IASBI International Financing Reporting Standar ini dikeluarkan oleh badan pembuat standar yang bermarkas di London jadi kita arahnya itu sekarang ke Eropa gitu ya nah ini misalnya ini ya saya akan memberi contoh untuk rule-based dan principle-based misalnya contoh mengenai leasing ya di leasing jadi kalau leasing itu kan sewa itu bisa dianggap sebagai kapitalist gitu ya atau operationalist kalau kapitalist itu seakan-akan membeli aktifat tetapi kalau operational seakan sewa nah kalau menurut USGAP waktu itu ada ketentuan itu bahwa kalau masa sewa aset itu lebih dari sama dengan 75% umur ekonomis aset maka itu adalah kapitalist juga nilai kini atau present value dari pembayaran lease itu kalau lebih dari 90% itu adalah kapitalist di luar itu adalah sewa biaya sewa nah kalau menurut IFRS enggak ada itu ketentuan-ketentuan harus 75% harus 90% enggak ada yang ada adalah yang penting prinsipnya subtansinya jadi tidak ada aturan yang yang rinci karena apa kalau ditentukan rinci pun sebetulnya bisa dilanggar oleh akuntan akuntan ini kan orangnya pinter jadi artinya begini kalau misalnya disitu tadi ada ketentuan bahwa masa sewa itu harus di atas 75% gitu ya maka coba kita ini aja kita nyewanya di bawah aja jadi 70% aja dari masa sewa gitu ya masa apa dari umur ekonomis aktif tersebut sehingga kalau 70% kita bisa anggap sebagai sewa nah kalau sewa berarti kan biaya itu bisa tinggi ya jadi kalau biayanya tinggi labanya rendah kalau labanya rendah maka bayar paketnya segini kan gitu jadi artinya disini kalaupun ada aturan aturan pun akan dilanggar kan gitu ya jadi aturan ditetapkan untuk dilanggar kira-kira itu seperti itu kemudian kalau saya boleh lanjut ini ya saat pandemi kalau saat pandemi ini ya saya lihatnya dari dua hal aja gitu ya dari sisi ancaman dan dari sisi kesempatan nah ini kalau kita lihat gambar ini bisnis-bisnis ini sudah mulai terburuh gitu jadi istilah penerbangan gitu ya kemudian kereta api ini saya paling sering saya naik kereta api enak nah itu jarak jauh sudah tidak boleh lagi bisnis juga tidak boleh lagi oleh karena itu bisnis mengenai transportasi ini juga sudah masalah gitu ya terus kemudian misalnya ini ya kita suka berkumpul makan-makan minum di cafe juga tidak tidak boleh karena semasa pandemi ini kan kita tidak boleh berkumpul gitu nah ini juga menyebabkan bisnis di bidang kuliner ini juga menurun kemudian pariwisata sudah jelas ya tidak bisa berpergian ya tidak bisa berpariwisata gitu kemudian kantor gitu ya kantor juga tidak boleh dibuka gitu meskipun sekarang sebetulnya sudah mulai masa transisi hanya 30% aja 30% dari karyawan boleh masuk berguliran gitu terus kemudian ini pabrik ya pabrik itu kemarin kalau kita baca kompas jadi tanggal 2 Juni itu 800 karyawan di deliver di kawasan sekarang dirumahkan karena 90 orang karyawan dikabarkan positif juga di Jawa Timur juga gitu seperti itu kemudian di dunia pendidikan pun begitu kalau kita baca ada kolom opini sebuah surat kabar itu menunjukkan bahwa pergerikan perguruan tinggi kecil itu sudah mulai bangkrut kenapa ya kok bisa begitu ya karena disana itu perguruan tinggi itu tidak hanya belajar-mengajar tapi disana ada asrama ada asrama berarti kan ada tempat-tempat untuk kantin tempat-tempat untuk makan tempat-tempat untuk olahraga kalau mahasiswanya sudah enggak ada jadi bagaimana jadi masalah itu kira-kira ancaman yang ada di dunia usaha contohnya saja nah berikutnya kalau ada ancaman selalu ada peluang gitu ya memang orang-orang tertentu ini ya kayaknya orang-orang tertentu orang-orang yang kreatif yang bisa melihat peluang di antara ancaman jadi kalau di akutansi itu biaya harus dikurangin tetapi pendapatan ditingkatkan bingung ini yang mikirnya gimana itu biaya harus dikurangi pendapatan ditingkatkan nah ini Bapak Ibu sudah pernah enggak dengar cerita mengenai dua orang sales yang ditugaskan di tempat yang baru ada ada sales dua orang sales di tempat yang baru itu di tempat yang ini warganya tidak bersepatu seperti ada di gambar ini gitu nah satu orang sales itu mengatakan waduh ini kok pada enggak bersepatu gini gimana saya bisa jual kan gitu ya kalau bos ini enggak suka sama saya udahlah jangan gitu caranya jangan dibikin saya itu enggak bisa kerja gitu ya nah seperti itu sedangkan sales yang satunya lagi mengatakan wah ini kesempatan ini karena warga di sini tidak bersepatu saya bisa jual banyak ini sepatu di daerah sini gitu kira-kira itu seperti itu jadi ada orang yang bisa melihat peluang di antara ancaman gitu ya ini sudah pada pakai sepatu ini sudah pakai sepatu beli dari marketing dari sil yang nomor dua tadi nah itu seperti itu jadi istilahnya di dalam peluang begini itu kalau kita lihat kalau misalnya tadi kantor tutup berarti di situ kan ada efisienci tidak perlu lewat ruangan kita bisa hemat listrik hemat AC karena kita bekerja dari rumah kemudian ekosistem digital gitu ya jadi semua serba digital nah bagaimana ini peran akuntan ini menghadapi ekosistem yang seperti itu itu butuh pemikiran-pemikiran untuk menyajikan informasi ke uang yang eranya itu era digital gitu kemudian di akuntan demisi nah tiba-tiba kita itu mau gak mau harus belajar yang sifatnya tatap maya kan gitu ya tidak bisa lagi tatap muka gitu jadi istilahnya belajar secara dari nah itu kira-kira ini apa namanya peluang gitu yang bisa kita yang bisa kita pikirkan bersama gitu jadi enaknya bagaimana gitu nah kalau misalnya ini sebelum saya akhirin gitu ya ini cari tanpa aja nanti ahli Bu Mildani di sekitar kita ini ya jadi bagaimana ya kita itu supaya bisa berubah gitu ya supaya tidak mager gitu ya jadi istilahnya kita harus berani keluar dari zona nyaman gitu kemudian sebetulnya kenapa kita mager itu kan karena kita itu kan tidak punya pengalaman dari nol gitu nah hal itu yang menyebabkan kita itu sebenarnya mager kalau dulu kalau misalnya kita mau sukses kan sudah ada contohnya saya harus melakukan ini 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 gitu ya pasti saya nanti berhasil tapi untuk di new era ini itu tidak ada gitu bagaimana itu nanti gitu kira-kira itu ya dari saya untuk kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke Pak Moderator Pak Adi terima kasih Pak baik lulusan dari Universitas Subriyo Prangoto Semarang yang juga seorang bisikolog Ibu Iren bisa mendengarkan saya namanya Iren disampaikan testimoni berkenan dengan perilaku adaptif di era pandemi yang pernah Ibu Alami kita perhatikan iya selamat siang selamat siang semuanya teman-teman jadi kok ada ada ya ya maju ya sudah ya halo ya lanjut silahkan oke selamat siang semuanya perkenalkan saya Iren kebetulan kalau tadi Ibu Milder Ibu Arti juga sudah memaparkan dari sisi secara teoretikalnya kebetulan saya adalah pelaku usaha dimana saya mempunyai satu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor tepatnya nama perusahaannya T.T. Satrio Bancis Jensera dan kemudian juga saya adalah salah satu ketua kooperasi simpan-pingjam Riskinur Hayati kemudian saya stay di Semarang saya hanya akan menyampaikan sedikit sharing-sharing ya Mbak Milder ya tadi saya diminta untuk sharing-sharing sharing-sharing mengenai pengalaman saya selaku pengelola usaha untuk bagaimana bisa survive di masa pandemi ini begitu ya Mbak Milder ya oke jadi memang tidak mudah sebetulnya ya untuk kita bisa bangkit untuk kita bisa survive di kondisi pandemi seperti saat ini jadi kebetulan jenis usaha saya adalah kontraktor di alat berat yang kemarin memang pada saat kita mulai awal pandemi di sekitar 9 Maret kami juga mengalami usaha yang betul-betul kita beberapa proyek yang akhirnya sebetulnya bisa terjalan maksimal pada akhirnya kita harus lockdown dan kemudian tentunya juga berakibat kepada efisiensi karyawan cuma memang dalam mengelola usaha kami tidak selalu pakai hati murami jadi artinya bahwa kalau misalnya kita pure bisnis itu pasti saya akan lakukan rasionalisasi karyawan tetapi karena kita selagi kita juga pakai hati murami jadi yang kami lakukan saat ini adalah karyawan kami rumahkan tetapi dengan tetap untuk basic salary kita berikan bahkan kemarin juga kita berikan juga yang namanya subsidi uang makan sebesar 25% dari uang makan yang diterima setiap hari itu yang saat ini kami lakukan walaupun tadi Bu Adi juga sempat juga ya Bu Adi paparkan bahwa memang ada banyak sekali ancaman-ancaman terkait dengan kami ini memang bisnis juga mulai terpuruk termasuk juga di usaha kami yang operasi dimana banyak sekali anggota kami yang jadi sisi pembayaran mereka itu tidak lancar itu menaruh sekali sebenarnya buat kami tetapi kami berkeyakinan sekali bahwa kami harus tetap semangat saya sebagai leader saya juga harus tetap menyemangati teman-teman yang ada di lapangan dan kami berkira bahwa kami akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kami sehingga dengan semangat kami ini insya Allah Bismillah kami bisa akan tetap survive dan kebetulan juga di awal Agustus nanti beberapa proyek juga sudah mulai jalan lagi kayaknya itu aja sharing yang bisa saya sampaikan Mbak Nil Bu Ati Jika ada yang mau langsung bertanya Tadi mau memberikan untuk yang sudah raise hand atau membacakan dari yang raise hand dulu Pak ada dua orang yang pertama Bapak Yohan Paul dan Ibu Firli Nur Agustiani perserahkan Pak Yohan terlebih dahulu silahkan Pak Yohan Selamat pagi terima kasih atas waktunya memang apa situasinya itu karena saya juga termasuk yang suka sekali jalan dalam bekerja karena perusahaan saya terus terang saya lulusan daripada Semarang itu pelayaran dan saya mengambil masternya itu di Belanda Leiden kemudian saya lihat memang perubahannya ini tapi pengaruh daripada usaha kami sebetulnya tidak terlalu pengaruh dan kami mulai dari awal sampai saat ini tetap melakukan pekerjaan mungkin yang berbeda ya karena kami logistik dan ini jadi kami tetap mungkin hanya 80% tidak sampai 50% bahkan untuk di daerah masih 100% kita dalam bekerja tapi yaitu protokol dari kesehatan memang harus betul-betul kita terapkan dan juga sharing saya kalau saya lihat di dalam kehidupan ini memang kekhawatirannya itu yang sangat terlalu berlebihan sebetulnya menghadapi suatu penyakit itu kita harusnya diedukasi bagaimana kita menghadapi penyakit tersebut jadi bukan kita ditakutin bahkan terjadi banyak sekali berita-berita yang sungguh membuat situasi juga menjadi suatu ancaman yang sebetulnya tidak perlu benar-benar terjadi ancaman itu yaitu contohnya baru-baru ini saya dapat lagi info katanya bahwa virus itu bisa melayang di udara 8 jam nah itu yang membuat kalau kita secara intelektual hal-hal tersebut beberapa bulan bulan yang lalu itu WHO sempat juga atau awal-awalnya menyatakan pada saat di Cina itu lagi merebak ternyata setelah itu di-counter oleh Amerika hal itu tidak benar karena kalau kita berpikir apalagi kita dihidup di situasi kehidupan di daerah tropik ya itu saya lihat sebetulnya yaitu kita harus mungkin harus lebih banyak kita menggali daripada kehidupan di luar ruangan justru kalau saya karena kita mempunyai matahari yang setiap saat dan cuaca kita juga cukup baik tapi protokol seperti menggunakan masker mungkin masih juga kita harus patuhi karena hal itu juga membuat karena yaitu ada istilah OTG yang betul-betul sampai saat ini menjadi suatu ketakutan atau ancaman bagi orang-orang di sekitar dan juga pola daripada kami umumnya di kita ini di Indonesia itu mudah sekali mengecap kalau orang itu melakukan swab ataupun melakukan rapid test itu sudah orang di sekitarnya menganggap bahwa dia wah ini salah satu mungkin terkena begitu padahal ternyata dia negatif walaupun dia negatif pun tetap ada suatu perubahan psikologis ya di dalam memandang orang yang bersangkutan itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan sehingga orang takut di swab takut di rapid test dan juga hal itu menjadi seperti di marketing bisnis yang kalau kita lihat banyak bahwa bisnis itu ternyata ya sebenarnya banyak sekali hal-hal tersebut sehingga menjadikan bisnis yang sebetulnya tidak relevan pada saat-saat begini saya rasa cukup sementara begitu halaman terima kasih terima kasih Pak atas sharingnya kemudian satu lagi untuk penanya kami silahkan Ibu Firli Nur Agustiani Ibu Firli kami silahkan iya mau disampaikan pertanyaan terdengar gak Pak Adi ya terdengar Ibu silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ya silahkan Ibu saya mau bertanya kepada kedua narasumber sebelumnya perkenakan nama saya Firli saya alumni dari Perbana sekarang bekerja di analis ABBN di DPR dan dosen juga di IBK Satuan Bogor nah yang saya mau bertanya ini mengenai ini kan yang kita hadapi saat ini pandemi dimana virus yang kita lawan ini tidak terlihat dan tidak tahu sehingga kapan ini akan berakhir nah terus halo terus bagaimana sih kita memperoleh hasil maksimal dari halo ya terus bagaimana kita ya terdengar iya terdengar Ibu silahkan Bu Birli ya karena cara kita sebagai pengajar untuk walaupun dengan perkulian 2 itu kan ada tingkat jadi dengan pandemi ini ada muncul tingkat stress juga nih Pak nah itu bagaimana cara menghadapi kita sebagai orang tua agar anak itu tidak stress di rumah dan dia itu tidak bosan juga gitu karena lebih 3 bulan nah terus untuk di sektor bisnis ini kan lebih kepada ekonominya itu benar-benar berpengaruh terhadap UMKM nah itu bagaimana cara kita benar-benar harus satu memperhatikan protokol kesehatan tapi di sisi lain kita juga harus perhatikan bisnis kita itu berjalan dengan baik gitu itu kepada kedua narasumber aja sih Pak oke ya terima kasih Pak Pak Adi ya terima kasih atas sharing dan pertanyaannya dan bersilakan kepada Ibu Milda dan Ibu Aci untuk memberikan komentar tanggapan atas yang pertama sharing session tadi oke dari kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Hildi silakan Ibu Milda dulu baik terima kasih bisa kedengarnya Mas Adi ya silahkan ya baik terima kasih atas sharingnya terutama untuk Iren Ina Ina ini sudah saya kenal sejak tahun 89 di Semarang dan sekarang kita ketemu lagi sini dan sekarang sudah menjadi business woman selamat ya Terima kasih sharingnya Ina atas ungkapan hati Nurani kepada karyawan dan teman-teman yang bekerjasama dengan Ina dan juga tadi yang kedua sharing dari Pak Paul Pak Paul terima kasih sudah hadir di sesi ini Pak dan Bapak sudah sharing ya memang umumnya sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Firly ya pertanyaan Firly banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa salah satunya saat saat mana ya aku nggak lihat nih disini saat ada disini kemudian juga ada Rina bagaimana mencapai upaya produktif maksimal di era yang seperti ini dan bagaimana mengurangi tingkat stres itu pertanyaan kita bersama bagaimana mencapai tingkat produktivitas tadi seperti yang sudah saya utarakan di dalam perilaku adaptif itu ada tiga indikator yang dominan yang pertama adalah mindset kompetensi kita jadi sebagai manusia kita punya kompetensi kognitif afektif dan nanti mewujud menjadi konatif atau perilaku jadi kita punya kompetensi mindset untuk melihat apa saja sih yang bisa kita lakukan peluang-peluang sekaligus juga ancaman kita memilah-milah misal kalau sekarang kita belajar di rumah di rumah itu mengapa kita stres kita stres itu karena kita tidak mempunyai apa ya yang membuat kita stres itu kan umumnya karena tugas terlalu banyak kemudian juga proses komunikasinya itu one way ternyata saya sadari bahwa kalau kita banyak berinteraksi dengan orang itu ternyata kita tuh happy kenapa happy karena kalau berinteraksi dengan orang itu mengurangi apa ya beban yang ada di diri kita kan walaupun kita tidak cerita secara apa adanya tapi ketemu Ine ketemu Rina ketemu Sandy itu kita sudah bisa membaca gesturnya lihat wajahnya lihat senyumnya itu kita senang dengan ngobrol itu mengurangi kecemasan jadi stresnya itu pertama karena kita terkurung dalam tangga kutip kemudian juga stres karena kok kita tidak bisa komunikasi secara enak kadang-kadang kalau kita jenduhkan apa yang kita lakukan kita angkat telepon kita berkomunikasi dengan orang itu dengan berbicara itu mengurangi tingkat ketegangan ketegangan kemudian juga ini sharing dari dekan fakultas psikologi UGM yang kolega juga mas Fatur Fatur Roman mengatakan sebagai dekan Fatur mengatakan ke dosen-dosen di psikologi supaya jangan banyak-banyak kasih tugas ke mahasiswa mahasiswa itu banyak tugas dan itu juga kami lakukan di sini di perbanas jadi walaupun itu sepihak tapi kita mengurangi sebisa mungkin kami melakukan perkulian secara daring dan zoom walaupun itu memang pasti tidak selancar dan tidak senyaman kalau tatap muka langsung tapi kita minimal bisa nah bagaimana kita bisa produktif setiap orang produktifitas masing-masing beda-beda kita harus melihat kemampuan kita itu dimana sampai segimana kalau aku bisa lari 5 meter ya lari-lari 5 meter kalau aku hanya bisa belajar sampai jam 8 sore jangan belajar malam kalau bisa belajar pagi ya bangun pagi gitu ya jangan kalau bisa hanya belajar pagi tapi dipaksakan ngerjain PR sampai malam nah itu saya rasa keberhasilan masing-masing orang juga beda-beda jadi kita harus pinter-pinter lihat strategi apa yang harus kita lakukan dan skala prioritas bisa kan kita di rumah itu nonton TV main bola eh main bola nggak boleh ya apa tuh nonton TV baca mengerjakan PR sekaligus itu kan nggak bisa juga kita lakukan bersama-sama jadi kita harus pilih-pilih saya rasa itu yang bisa kita berikan jadi kita harus pinter-pinter lihat strategi dan kemudian kemampuan yang kita punya itu seperti apa saya rasa itu untuk bisa dan mudah-mudahan memang kita bisa pelan-pelan kalau kita sudah adapt kita sudah adjust dengan situasi kita akan secara sadar dan tidak sadar kita bisa merasa akhirnya aku nyaman kok di rumah ada tuh temen saya Bu Ira ada nggak di sini ya Bu Ira dan Bu Adek ada di sini ya saya lihat tadi ada sekarang kalau disuruh dalam situasi begini rapat di luar nggak nyaman dia bilang aku lebih baik aku milih rapat daring aja karena dia merasa bisa memakai masker bisa apa minum pakai peralatan sendiri gitu saya rasa itu Mas Adi yang bisa kita berikan ada Bu Adi silahkan menanggapi juga dua pertanyaan yang tadi baik terima kasih terima kasih ini sharingnya Mbak Inel sama Pak Paul jadi begitu ya cara kita beradaptasi ya jadi meskipun istilahnya apa ya kita itu harus efisien istilahnya harus bayar karyawan bayar gaji tapi sebetulnya pendapatan berkurang itu sebagai proses adaptasi menyesuaikan diri semoga sih nanti ada keadaan yang istilahnya kita itu jadi sudah masuk lagi dalam keadaan yang baru new era sementara ini Bu Inel sudah memberikan tip bagaimana harus menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang harus berjalan terpaksa seperti itu baik kalau misalnya untuk Bu Firly ini Bu Firly sama Bu kita kan sama-sama dosen ya Bu jadi kadang-kadang itu memang lebih berat kalau menurut saya pengalaman saya jadi saya itu menyiapkan materi untuk misalnya ngajar itu jadi beberapa kali pertama diberikan dulu karena kan tatap muka kita ini ya terbatas dan dikasih tukar sebetulnya banyak keluhan juga yang disampaikan Bu Mil bahwa sebetulnya Bu jangan banyak-banyak tugasnya tapi kita itu kalau tidak memberi tugas itu seakan-akan ini mahasiswa ngerti enggak ya karena kan pada waktu kita misalnya melalui pertemuan yang tatap maya begini kan kita tidak tahu apakah mahasiswa itu mengerti atau tidak kemudian caranya ngetesnya adalah dengan memberi pertanyaan dengan memberi pertanyaan memberi tugas mahasiswa kebanyakan tugas ini harus dikurangi kira-kira seperti itu jadi sama Bu intinya Bu kalau misalnya stresnya sama tapi kita berusaha ngejas ya Bu ya dan menyesuaikan saya rasa sama masalahnya dengan Ibu Perli demikian Pak Adi Darmawan terima kasih Ibu Ati nah ini ada pertanyaan saya ambil dari grup chat ini saya akan memberikan ke Ibu ini spesifik ke Ibu Ati ya pertanyaan dari Bapak Dasep Cahyana selamat pagi Ibu Ati pertanyaannya adalah bagaimana penerapan prinsip pelaporan keuangan pada masa pandemi COVID-19 lalu apa dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan tersebut serta apakah masih andal sebuah laporan keuangan yang dirilis di masa pandemi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau bisnis silakan Bu Ati ya baik terima kasih ini pertanyaannya ini sebetulnya juga jadi bahan pemikiran kami juga ya Pak ya jadi artinya kalau proses akutansi secara teknis itu kan sudah sudah ada ini ya panduannya Pak ya ada standartnya standart akutansi keuangan itu yang kita ikuti gitu yang jadi ini saya itu gini Pak kalau misalnya sekarang itu sudah eranya digital itu tentunya nanti akan muncul saya gak tahu ya nanti akan muncul kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi itu yang tidak bisa kita kerjakan secara praktek yang sekarang ini maksud saya itu seperti itu nah bagaimana nanti ini ya sama-sama kita diskusikan gitu Pak sama-sama kita pikirkan gitu tapi untuk yang saat ini yang sudah berjalan itu kan istilahnya penyajian laporan keuang sudah ada standartnya dan standartnya ini sudah sudah ditapkan oleh IAI harus begini harus begitu gitu ya supaya penyajian laporan keuang itu seragam dan bisa digunakan untuk ambil keputusan gitu nah untuk untuk kedepannya itu barangkali akan muncul itu Pak permasalahan-permasalahan itu karena transaksi serba digital itu bisa gak itu direkod bisa gak itu dicatat menjadi suatu informasi karena ada beberapa informasi yang mengatakan begini kalau misalnya informasi itu serba digital harusnya itu lebih murah nantinya jadi lebih murah lebih transparan gitu ya jadi kalau misalnya hal seperti itu nah itu kita lah peran akuntan itu harus bagaimana gitu untuk bisa menyediakan informasi yang seperti itu gitu itu Pak jadi istilah masalah kita bersama gitu saya rasa saya bisa menjawabnya itu barangkali Bapak juga punya pandangan juga ya demikian Mas Adi oke nah semoga pertanyaannya bisa menjawab dan kemudian ada satu pertanyaan spesifik kepada Ibu Bilda dari Pak Didin Mahpudin izin bertanya sebenarnya fenomena apa yang terjadi pada saat penambahan kasus positif COVID-19 yang rata-rata per hari saat ini sudah lebih seribu orang padahal PSBB-nya sudah dicabut apakah ini berkaitan dengan menumbuhkan kembali perekonomian jadi mana dulu yang harus diselamatkan kesehatan atau ekonomi kah terima kasih terima kasih Pak Didin atas pertanyaannya wah itu pertanyaan berat ya mana dulu nih kesehatan atau ekonomi kalau saya disuruh pilih Pak pasti kesehatan yang pertama kesehatan tapi kita ternyata tidak bisa mengutamakan hanya kesehatan bagaimana dengan ekonomi ya sudah kalau begitu kita bayangkan sejalan bagaimana kesehatan jalan kemudian ekonomi sudah jalan-jalan absennya kemudian juga ekonomi juga bisa berjalan gitu ya nah karena oleh karena itu sebagai pengamat perilaku saya melihat sekarang ini transisi dari PSBB ke situasi normal baru ini dilakukan karena pemerintah melihat tidak apa namanya situasi ekonomi ini perlu diselamatkan gitu ya nah permasalahannya adalah kenapa itu angkanya naik terus ini kembali kepada mindset masyarakat kita tadi tuh Pak saya pernah mendapatkan membaca paparan hasil penelitian Prof. Hana Panggapian dosen di psikologi Akmajaya mengatakan salah satu karakter dari masyarakat kita adalah masyarakat Indonesia itu guyub tapi selain guyub karakter yang berikutnya yang diteliti itu adalah masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tidak suka diatur nah Bapak kita perhatikan bersama sekarang coba deh lihat di jalan belum 100% tapi jalanan sudah padatnya seperti ini gitu ya jadi di satu sisi saya rasa beberapa orang itu sadar sekali untuk menjaga diri jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tapi coba perhatikan sekitar kita jujur saja duduk mungkin sudah tidak lagi berjarak memakai masker kadang-kadang kalau ingat kemudian berkerumun nah kalau kita lihat setiap minggu pun anak-anak muda sudah keluar bersepeda sekarang kan sepeda menjadi tren baru ya untuk melepaskan ketegangan-ketegangan nah saya rasa semua kembali kepada perilaku kita sih sebagai bagian dari masyarakat kembali juga kepada mindset pilihannya dua kalau saya melakukan A konsekuensi apa yang akan saya terima kalau saya melakukan B konsekuensi apa yang akan saya terima jadi artinya kalau saya tetap keluar rumah ya sudah terima nanti risiko untuk tertular saya rasa itu sih dan kalau sudah siap dengan risiko-risiko saya rasa ya sudah kita tidak bisa lagi melarang yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat saya rasa gitu ya Pak Didin dan ini permasalahan kita bersama iya terima kasih Mas Adi baik waktu juga mungkin bisa diberikan closing dari para narasumber yang pertama Ibu Milda silahkan memberikan closing silahkan Baik saya mendapatkan banyak pesan melalui WhatsApp yang sempat saya baca ya halo halo bisa didengar bisa didengar bisa bu halo terdengar ya silahkan bu ya dengar baik ya baik terima kasih saya mendapat pesan dari banyak mahasiswa ini melalui WA tapi mohon maaf pertanyaan yang sempat muncul mungkin tidak terbaca semuanya ya baik proses setelnya adalah era pandemik seperti yang saat ini kita hadapi bersama harus kita hadapi bersama-sama kita harus punya satu rasa yang sama satu perasaan yang sama sesuai dengan anjuran presiden itu ya bahwa kita ini dalam masa krisis itu dulu yang harus kita pahami nah penanganan terhadap situasi krisis itu berbeda dengan penanganan pada situasi normal dan saya rasa kita harus mengembangkan mindset bahwa kita masih harus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita bersama-sama mengontrol atau paling tidak mengurangi kecenderungan pandemi ini minimal untuk diri sendiri itu dulu jadi saya mengajak rekan-rekan teman-teman adik-adik mahasiswa juga untuk sama-sama mengedukasi diri sendiri dan kemudian mengedukasi masyarakat dengan menjadi change of agent itu tadi demikian Mas Hadi sampai pada saatnya kita perilaku adaptif itu terbentuk terima kasih terima kasih Bu Wilda kemudian untuk closing statement dari narasumber kedua Ibu Dr. Ati kami persilahkan ya baik terima kasih Pak Ati dan Malan jadi ini memang ini ya istilahnya permasalahan kita bersama gitu ya dalam kondisi pandemi ini jadi menurut saya ini akuntan dituntut ini sebagai agen perubahan gitu karena adanya pergeseran kola yang tadinya itu bisnisnya itu biasa aja biasa kita lakukan nah sekarang semuanya berbasis IT jadi belanja bayar semuanya pakai daring nah itu bagaimana itu apa namanya transaksi-transaksi yang seperti itu gitu nah ini memunculkan kreativitas gitu mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu itu akan muncul suatu pemikiran yang bagaimana kita akan memberikan artinya akuntan ini dapat memberikan suatu informasi yang mudah murah berkualitas gitu karena semuanya sudah banyak online nah juga sebetulnya ada ini juga pemikiran juga bahwa di era disabilitasi ini sebetulnya itu bisa mengurangi peluang korupsi gitu ya karena apa karena sekarang informasi itu terbuka gitu ya terbadinya terbuka gitu semua tidak bisa dibutuhi-butuhi semua bisa melaporkan hal-hal yang apa yang ada di daerah misalnya tidak tercatat di kantor pusat itu bisa bisa keluar gitu nah ini ada apa namanya ada cerita ini dari bukan cerita ya Prof. Hariano Umar ini dikan kami itu pernah yang mantan ini pimpinan di KBK itu bilang bahwa uman mati itu bisa dengan pimpinan matahari yang panas dan terang-terang jadi informasi itu kalau mudah murah berkualitas itu juga bisa mengambat adanya demikian Pak Adi terima kasih Pak baik Ibu Ati terima kasih atas closing statementnya dan kepada para peserta yang lain yang belum sempat bertanya baik selalu maupun via chat pertanyaan ini sangat banyak ya kami pilih beberapa dan sebelum kita tutup kita akan mungkin foto terlebih dulu bersama sebelum nanti Ibu Ati dan Ibu Milda akan menyampaikan pemenang buku yang tadi sudah saya sampaikan yaitu buku Perbanas Reborn 4.0 dan juga buku Kepatuhan Sukarela Wajib Pajar di Jakarta ini nanti untuk para peserta yang terpilih baik Pak Dokter Harye bisa di share untuk screennya kita foto bersama Pak silahkan sudah saya dokumentasi ya para peserta mohon bisa ditampilkan wajahnya bisa kita foto bersama untuk beberapa scene oke oke bentar oke berikutnya mohon tunggu Ibu ya senyum semuanya ya yang optimis si wajahnya ya terima kasih kemudian semangat dan selalu sehat di masa pandemi ini sampai kemudian terus produktif dan kita bisa melewati dengan baik masa-masa ini sebentar agak banyak ada sembilan layar nih ya sebentar baik mohon sabar ya sebentar ya Ibu Ati sampai Bu Belda silahkan nanti mengumumkan pemenangnya siapa disiapkan Bu Belda bisa nanti apa sekarang bangku baik sudah Pak Arya selesai baik terima kasih selanjutnya mungkin selanjutnya mungkin silahkan Mas Adi untuk apa namanya bukunya Bu Belda silahkan yang berhak untuk mendapatkan buku Perbenas Reborn 4.0 siapa Bu oke baik berdasarkan pantauan sebetulnya ya berdasarkan partisipasi selama sharing yang pada pagi hari ini sebetulnya dari hati saya yang paling dalam saya ingin membagikan buku ke semua teman-teman partisipan yang hadir pada siang hari ini karena berat ini harus milih karena buku hanya 5 tentang Reborn nanti 5 dari Ibu Ati tetapi apa boleh buat karena harus berbagi maka 5 buku ini saya berikan tadi untuk sharing dari Pak Paul satu kemudian yang kedua untuk Ina Ina makasih ya Ina udah nyempetin kemudian yang ketiga untuk Sahat Sahat itu ada Sahat Manalu ada nih nanti ya kemudian yang keempat ada Ari Ari Sri Lestari tadi saya lihat ada di sini mudah-mudahan Ari masih monitor Ari Sri Lestari dan yang kelima saya berikan untuk Ibu Ira Hirawati Ibu Ira Hirawati ada 5 ya Bapak Paul Ibu Ina Bapak Sahat Ibu Ari Lestari dan Ibu Ira ya Ira Hirawati bener Ibu ya ya bener sekali terima kasih kemudian Ibu Ati silahkan Ibu Mas Adi Mas Adi Mas Adi Maaf saya usul nanti kalau misalnya ada lebih kita upayakan satu buku untuk peserta terjauh yang sempat hadir pada pagi hari ini ya Mas Adi oke dari pantauan baik terima kasih Bu Ati silahkan baik Mas Adi ini sebetulnya saya itu belum baca semua pertanyaan gitu ya Pak Adi ya tapi kalau memang harus diumumkan sekarang mungkin kalau boleh nih Mas Adi saya memberikan yang bertanya ke saya tadi Pak ada Bu Firly ya ada Bu Firly tersatu lagi siapa tadi Pak siapa tadi Pak Dasap Pak Dasap Pak Didin ada Pak Didin juga Pak Didin sama Pak Dasap oh ya itu Pak kami memberikan itu Pak sama ini Pak masih ada sudah habis masih berapa ya tinggal satu ya tinggal satu nanti kita bagikan ya pesta yang paling jauh oh pesta yang paling jauh oh ya sudah jadi habis ya Pak ya sudah ya oke sudah baik terima kasih sudah terima kasih baik para pembicara para nasumer dan para peserta yang sudah hadir di acara seri edition pada pagi hari ini kita akan akhiri dan terima kasih atas semua mas Adi maaf mas Adi maaf sebelum berakhir ada nanti form form evaluasi ya silahkan Bu Ibu yang jelaskan atau nanti dijelaskan oleh Ibu Markona saja jadi teman-teman kami menyediakan form nanti akan dijelaskan Ibu Markona terima kasih baik sekali lagi terima kasih kepada nala sumber dan juga para peserta yang sudah luar biasa aktif dan juga berinteraksi dengan kami di seri edition ini intinya semoga kita mendapatkan manfaat dari seri edition ini satu closing remark yang mau saya sampaikan adalah manusia harus secara sabar dan belajar terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi itu berlaku adaptif dimana kita bisa selamat untuk bisa survive selamanya terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Ibu Markona Ibu Markona kami persilahkan terima kasih Pak Adi Darmawan atas perselenggarannya webinar kali ini nanti kami akan mengirimkan hasil recordnya itu ke link ke link drive ya google drive yang mana akan dikirim ke email masing-masing juga Bapak Ibu saya minta untuk mengisi evaluasi hanya tujuh pertanyaan nanti mohon di di submit nah juga akan saya kirimkan ke email masing-masing untuk itu semoga semua yang disampaikan oleh Ibu Ati dan Ibu Melda itu sangat bermanfaat bagi kita semua terutama kita sekarang ini yang memang terus aktif walaupun era pandemik seperti ini kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitar kita nah sekitar kita ada virus maka kita harus menggunakan masker dan sebagainya terima kasih Bapak Ibu baik dari yang dari yang jauh ya dari Sabang sampai Merah Oke saya ucapkan terima kasih telah mengenal Perganas Institut semoga yang belum mengenal sekarang sudah mengenal kami berada di tengah-tengah kota di Jakarta Marilah kita tutup kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kesalahan dari kami mungkin internet yang agak kurang jelas dan sebagainya untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat Warahmatullahi 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 Warahmatullahi